Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Ulum Channel hari ini sangat istimewa karena saya kehadiran Profesor Dr. Ridwan Nasir MAG MA maaf sebagai Rektor ke-6 2001-2009 ini saya lepas, coba aneh kan kali ini juga jauh juga Panjenengan ini kelahiran Tegal 17 Agustus 1958 eh 50 waktu pertama dulu mondoknya dimana? pada umur 5 tahun saya sudah mondok di babakan Ciwaringi di dekatnya Yaya Asep saya munding karena ibu saya haji sehingga 5 bersaudara ke pondok kan ya Cisabi 1 tahun ya kan 1 tahun lalu kita mundur sekarang itu pada umur 5 tahun itu sana setengah tahunan awal ditinggal haji sebetulnya sejarahnya itu saya ditinggal ayah pada saat umur mbak Tuhan ayah ayah wafat di Madinah dimakamkan di Bakit di Bakit itu ya jadi kita keluar dari makam Rasulullah Madinah langsung lulus ke Bakit di wafat meninggalkan sepuluh orang tapi yang itu 7 saya nomor 10 maka saya dinamakan Ritwan karena mereka di jalan ke nomor 10 jadi oleh ayah Tawak ulanya itu oleh ayah ditambah Muhammad Muhammad Tawak ulanya jadi itu 150 sudah ada ayah sampai berapa tahun ini setelah itu ngondok sana kembali lagi ibu datang setelah itu sekolah di Tegal di Tegal itu kalau pagi sekolah SD sore ngaji madrasah madrasah dunia madrasah dunia ya sekarang ngaji terus pagi kembali mulai SD sampai SMB jadi sekolahnya harus selalu 2 kali SD soalnya MI atau dunia lulus SMB negeri tahun 1966 masuk 1967 saya harus ke Pondok Tebu Hireng 1967 sudah masuk ke Tebu Hireng ini Tebu Hireng ini kok menjadi sentral pada saat itu kemudian kenapa ke Tebu Hireng gitu kalau di iya di Tebu Hireng karena saya tahu saya ada pendiri M.U. Hadratus Reksi Masyari di sana terpecah dua ada yang Genggontor ada yang Ketub Hireng istilahnya kalau ingin melancarkan bahasa silahkan Genggontor kalau ingin pendalaman kitab-kitab bisa Ketub Hireng tapi saya Ketub Hireng karena melihat ada sosok Hadratus Reksi Masyari kakak saya kakak Nishan juga sudah ada di sana di Tebu Hireng masuk 1967 saya sudah tamat ke SMA Negeri di SMA Negeri masuk ke Tebu Hireng ke SMA MP lagi karena agamanya kan harus belum disitu ke SMA ada ujian SMA Negeri ikut SMA Negeri sudah lulus waktu MP ke SMA setelah itu disitu lalu lanjut karena kalau saya melihat terus disitu sampai alia wah jelas akan habis umurnya karena dari SMA langsung turun lagi sehingga saya disitu merangkap saya melihat dengan PGA Jombang PGA 3 tahun atau 6 tahun PGA 2 tahun karena langsung masuk ke kelas 5 saya punya SMA Negeri punya SMA Negeri langsung bisa kelas 5 pada saat kelas 5 itu saya juga PGA 4 tahun ujian jadi jasanya SD MI SMA Negeri PGA 4 tahun PGA 6 tahun 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 73 selesai 73 selesai lalu lalu selanjut ya pada saat lanjut kan tidak ada jadi hanya kakak terserah kamu kan kemana lalu saya oke saya ke Jogja di Surah Jogja sana kok kurang kurang pas lingkungannya tak gimana auranya agak beda saya biasa modern Surabaya jombang akhirnya saya gak kerasa itu tadi Surabaya waktu itu Surabaya belum ada pendaftaran hmm datang ditempatkan pokoknya syariah langsung saya daftaran belum ada pendaftaran jadi pakai pitansi sementara dikirim oleh Pak Miftawullah Arifet dokter Miftawullah Arifet hehehe yang akhirnya menjadi PD2 itu iya iya jadi nomor ini misalnya 116 nomor 1 sendiri periode 1974 97 para wajib kuliah kan 5 tahun iya sarjana muda 3 tahun dan alhamdulillah saya capek tiga tahun persis ujian risalah sarjana muda lalu sarjana leka wajib kuliah doktoral 2 tahun 2 tahun dengan istilah-istilah yang cukup berat ada ujian majlis ya dan sebagainya jadi kalau tafsir ada pelumur Qurannya pelumur hadisnya ya terus ada hadisnya ada tafsirnya itu semua itu leka Alhamdulillah selesai lah pada tahun 1980 satu-satunya lima fakultas yang selesainya saya satu orang sendirian jadi jam demi sudah tahun 1980 hanya saya yang kan belum ada nah itulah persatu waktu sampai 1988 baru ada itulah antara lain jadi waktu itu SPIIN sudah tidak ada ya SPIIN sudah di kampus sudah tidak ada sudah tidak ada sudah tidak ada SPIIN SPIIN itu sekolah persiapan karya persiapan untuk masuk IIN masuk IIN zaman itu jadi waktu itu saya ujian masuk IIN juga karena ijazah saya belum keluar saya diantap swasta sehingga mengikuti beberapa mata pelajaran lebih banyak beda dengan dari SPIIN maupun dari alian negeri atau SMA ya saya ikuti saja gak apa-apa dan Alhamdulillah selesai pada saat saya kuliah saya kan aktivis ya ketua senat mahasiswa Pak Kota Syarikat kata para dosen dekan kalau aktivis tidak mungkin selesai lah sekolah akan menjadi IMA mahasiswa abadi iya 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 ya beda apa Pak Pak Sunjari saya pernah bilang Pak Pak Sunjari sudah menjadi waktu itu PD 1 iya beda Pak saya kata-kanya terus kali itu jadi atasan saya PD 3 bisa saya waktu Rukasi Halumi kok bisa ya sudah lihat saja Pak Raduah nah saya punya sistem sendiri ya jadi pada saat saya kuliah ada beberapa prioritas pertama jadwal wajib kuliah ya kedua intra seperti itu senang ya ketiga ekstra ya sudah maksudnya PMI ini sudah sudah setelah itu keempat apa apa majar orang privat itu ya kelima dagang jadi ada lima hal kalau bersamaan kuliah nomor 1 iya 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 tapi sudah saya jatuh seminggu rupa cuma alhamdulillahnya saya berdoa ya Allah semoga saya sekolah saya sekolah atau kuliah bisa gratis alhamdulillah S1 S2 S3 gratis semua dan dan moto saya humri alhamdulillah hunanisa anamisa mereka laki-laki kami laki-laki mereka pun mereka bisa kami harus bisa mereka bisa cepat saya harus bisa cepat kalau bisa harus lebih cepat sarjana muda cepat iya tapi ada beberapa orang teman tapi begitu sarjana lengkap sendirian adar dakwah sharia surutin tarbiyah jerukoro kan itu jadi waktu wisuda sama bersama dengan iya iya cabang iya alham mataram oh iya sepertinya yang baca ikan juga saya kalau tidak salah ya kalau tidak salah ya dulu waktu panjenengan jadi rektor ini pernah ee orang paling banyak D.U waktu itu oh iya kalau tidak salah 250 sehingga saya masih ingat jendenggan itu ini bener enggak ini iya jadi waktu itu kan mulai penyaringan iya penyaringan mahasiswa benar enggak dilacak betul iya jadi kami membina mahasiswa benar-benar yang niat kuliah kayak itu niat kuliah lalu dilacakan basifikasi jadi biar mereka tuh nyaman kerja nyaman enak hubungan jadi hubungan bukan seperti penguasaan enggak kita tetap hapus ini berlangsung 8 tahun 9 tahun 8 tahun harusnya iya tapi karena pada saat selesai SK nggak turun-turun sehingga nusah 9 tahun 9 bulan 9 hari iya itu saya jadi rektor 2 periode tapi setelah saya jadi rektor tahun tahun 2002 saya ikut lemah nas oh iya iya tahun 2007 saya timsel KPU Pusat iya jadi yang membentuk KPU adalah saya ketuanya baru kali itu rektor menjadi ketua timsel KPU sehingga pada saat itu daerah-daerah banyak yang rektor jadi timsel KPU daerah mengaceng dari saya ke sana orang mengatakan masa bisa guru besar tafsir kau jadi ketua timsel karena mereka jarang tahu bahwa saya itu di Kerem Hanas Kerem Hanas itu hampir 8 bulan hampir 9 bulan saya di sana di Jakarta waktu itu jadi rektor di mana saya di sana pulang Jumat sabtu minggu saya berangkat lagi ke sana itu yang jadi kalau kalau jabatan yang pernah sebelum rektor ini apa ini? belum dari dasar belum jadi begitu saya lulus dari sabtu lalu dipanggil rektor dari seneng one kamu harus jadi dosen lupa ini rektornya Pak dokter Pak Marsekan Fatali dokter Ades Haji Marsekan Fatali loh gimana Pak saya kan belum punya jasa ijazat sudah kamu harus masuk belum dia sudah sana tanya Pak Salam pasal ini saya selesai oleh Pak Zen karena sudah suruh gitu saya sudah masuk jadi staff mahasiswa Pak Zen suprator suprator itu sudah jadi anu jadi staff mahasiswa disitu staff mahasiswa naik menjadi kasih ke mahasiswaan naik menjadi ketua jurusan tafsir hadis ganti ketua jurusan jenayah siasa baru pd3 oh pd3 itu 196 iya 96 sampai 2000 iya kalau dulu sih pd3 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 tapi baru kali itu ada pd3 pd3 iya biasanya pd3 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 ibu saya ibu saya petangu pedagang juga jadi sering melihat seorang sinder sinder itu kepala mandor pd3 datang dengan membawa mobil jim pd3 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 tolong pd3 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 set DD loves pd7 pd1 wyd bandor pd3 epit ق sampai pd3 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 mpd4 7 pd3 pd3 ikuti Mas Sandan saja, mungkin itu lebih baik, nanti itu bisa dicapai dengan jalan lain. Saya penyokannya saya berangkat. Jadi tidak. Dan aku bayangannya kan seperti itu. Ya saya juga dibunuh Haji Haji. Karena saya ditempa di Kondok Sandan ya, waktu itu 167. Itulah antara lain. Jadi dari Pembangun Dekan, langsung Rektor. Rektor tahun 2001. 2001 sampai 2009. Waktu itu pilihan 1998. Pilihan Rektor sudah jadi. Tampil 2 tahun. Lama nanti ketemu Pak Mujib Mana. Pak Mujib Mana waktu itu kan jadi sekretarisnya Pak Gusul. Mas, dari nanti daerah Ustadz sampai tidak Ustadz. Ya sudah, ayo ketemu Pak Presiden. Temu di Gerahadi. Tahu, ayo. Tahu, ayo. Tahu, ayo. Tahu, ayo. Hari Kemis, saya ketemu di Gerahadi. Tahu, ayo, yang namanya Mas Ridwan. Calon rektor yang sudah hampir 2 tahun belum di lantai. 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 Tahu, ayo. Saya kemarin ke sana. Mas, dari mana mas aslinya? Tegal. Bapak. Oh iya. Modulnya di mana? Tuh, ayo. Ya, ayo. Segera di lantai. Tahu, ayo. Tahu, ayo. Tahu, ayo. Tahu, ayo. Yaudah. Di lantiklah. Saya hari lebuk. Yai, ya. Ya, tidak umum sampai sekali memang memang yang lantik. Di lantik. Di Jakarta. Jadi rektor. Ketemu, Pak Thorkhahasad. Waktu itu masih ibu profesor ya. Ya. Omong, omong, omong. Gimana mau dengan tumpung ikmu, kalau ini junior saya? Pak Yai, Pak Menteri, ya sudah, hubungan baik rasanya dengan beliau, akhirnya jarang-jarang program-program yang ada. Jadi kalau di UWIN ini benarnya, apa yang paling khusus, kan begini, kalau tidak salah waktu itu pada masa panjangan ini kan masa pertentangan dimana masuknya fakultas umum ke dalam UWIN, masih ramai, sehingga tidak terjadi waktu itu. Itu sebenarnya persoalannya bagaimana? Ini gini, saya kan selalu bersama Menteri ke daerah-daerah, bersama Menteri, terus setelah UWIN Jakarta berdiri, yang marah, Pak Rakyai nyampaikan ke saya, Pak Rektor, kalau bisa Surabaya itu tidak usah jadi UWIN. Kenapa, Yai? Khawatir saya nanti fakultas-fakultas yang agama sekarang menciwul, adinya karena dengan fakultas umum, ya. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, ya sudah lah. Jadi waktu itu memang begitu, tidak terus jalan, terus. Tapi, pada saat itu ada proses IDB. Iya. Wakil Rektor saya kan nangisah, serai khusus untuk urus IDB. Nah, IDB itu ada persyaratan. Harus... Harus... Harus PLU. Harus UWIN ya. 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 Harus UWIN ya, itu jadi fakultas agama, jurusan agak, jurusan dakwah, jurusan agak. Kalau mau bisa, mau, saya dukung. Walaupun saya awalnya, tidak mau. Jadi, Caratan itu. Karena Jakarta sudah begitu. Ya, dengan Jakarta tadi, para Kiai cuma menyampaikan begitu. Di mana, kita bisa menyampaikan bagiannya. Khawatiran pada keilmuan agamanya, ya, nanti justru malah kan. Iya. Dan lagi, Iyai suang Amper, karena pemberian beberapa-berapa wakaf kan. Iya. di utami di mana saya sampaikan seperti itu tolong siapapun juga nanti pesan para kiai yang saya sudah 70 persen umum agamanya 30 persen yang swasta wajib menjadi FAI Fakultas Agama Islam jadi tapi akhirnya Alhamdulillah pada saat ini yang benar-benar berat saya dipanggil Jakarta Pak Menteri Agama memang hubungan saya cekat sekali dengan Pak Menteri Agama ayo sini Pak Yayi makan makan di rumahnya Pak Menteri Sampai Allah akan mendapatkan IDB apa yang diandalkan Bandung ada pasca sucieta berkali-kali Alauddin mana di Makassar ada Pak Pak Yusufqara apa yang saya mengandalkan saya sudah mendekati Pak Gubernur Pak Gubernur mau memberikan dana pendamping apa artinya Insyaallah Pak Gubernur juga tahu jauh selama 8 tahun ini orang karena tidak tahu latar belakang sehingga membicarakan ini ini 8 tahun ini terus ngapain gitu waktu itu kalau tidak berdasarkan dari apa namanya keterangan-keterangan yang jelasnya menjadi liar gitu ya jadi program saya saat itu ya Hai kedua priori ya priori pertama konsolidasi memperbaiki mana yang kurang tepat dan sebagainya juga saatnya tidak terpilih produk kedua tidak apa-apa biar dilanjutkan oleh rektor yang akan datang antaranya apa SDM sumber daya manusia memprihatikan saya rektor itu Profesor sekitar 5 atau 6 gitu dokternya hanya 11 atau 12 tapi begitu selesai Profesor sampai 36-40 dokternya 150 dong masih banyak calon-calon dokter yang kami biaya selama 9 tahun itu terutama waktu itu S3 di Jogja ada di Jakarta ada di sini ada di mana-mana ke ada UMR dan sebagainya itulah 32 juta setengah maka paralelis saya panggil tolong prioritaskan yang mereka nyariskan disertasi berikanlah dana untuk penelitian itulah antara lain sedang dosen yang waktu itu dosen dulu kan tidak ada persalahan S2 yang ada yang masih S1 kami bantu Rp12 juta termasuk karyawan yang S1 dan S2 kami bantu Rp15 juta yang S2 juga itu antara lain jadi karena SDM menurut saya adalah sangat mungkin sehat itulah yang antara lain jadi kebijakan saya pada saat saya jadi rektor seperti itu terus di samping itu juga kerjasama jadi sama dengan PT.I.N. PT.K.I.N. maupun PT.N. yang umum namanya Pak Bilipan Rektor kami dengan URIBRO UNER ITS UN yang dulu ikit kan ya terus Tunojoyo Jember UNER apa ya antar masukan-masukan kerjasama terkait dengan peningkatan perubahan tinggi di tingkat Jawa Timur namanya Pak Bilipan Rektor di tingkat nasional Majlis Rektor kami juga masih kesana Majlis Rektor sehingga pertemuan di Kalimantan di Menago di Labung dan sebagainya itu yang antara lain ya itu yang yang luar dunia yang luar dunia tapi kami ada kan yang unyu ya dengan Australia dengan Panada dengan Jerman dengan Iran Malaysia Singapur dan sebagainya itu berapa ya pekerjasama kami dengan berbanding di luar ini bukan iklan tapi kami membantu bahwa UIN ini sudah punya air minum betul air minum jadi itu memang harus juga di tapi saya tanya kan kalau LUM pada saat kita rapat kenapa kegiat selalu menggunakan minum Winsah ya satu-satu aja tadi gue gitu ini ya iya 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 saya kenapa karena apa? jadi maksudnya pengamannya punya sendiri kan harus dipanggap waktu itu ikip sudah punya Jadi saya saran dengan, ini untuk dipergunakan terus, sebuah rapat, sebuah fakultas. Saya sudah nyampekan gitu, itu saya nyampekan gitu, tolong. Jadi pada saat saya tanya, mana? Mana? Mungkin aku tidak ada yang pulih. Dulu kan ada, bukan pulih, sama kerjasama dengan apakan gitu. Terima kasih, Pak. Jadi, seperti di pesantren, di anul, kan sudah banyak sekali minuman produk. Iya. Kalau seingat saya, saya terakhir dengan Pak Hindengan, itu waktu ke Lombok Timur. Waktu Lombok Timur. Masih waktu. Kita lanjutkan, Pak B. Tentang ini sekarang, ya di mana-mana memang secara politik praktis ya, kalau di Malang misalnya antara A dan B, kemudian di Shanti Pertumbuhan Tinggi yang lain itu A dan B, untuk di Winsa ini seperti apa sebenarnya? Ya, saya kira tetap ada, ya apapun. Cuma terus terang saja bahwa itu jangan sampai lebih besar-besarkan, karena sama-sama ukwak Islamian kan. Jadi, mahasiswa kan bergiatannya begitu. Tapi kalau yang ada organisasi lain yang tidak berbau Islam, memang saat saya itu tidak boleh. Ya, seperti PRD. PRD. Ya. KM ini juga tidak ada. Ya. PRD. Ya. HTI juga waktu itu tidak ada. Waktu itu? Ada, tapi kegiatan. Tapi mau, apa? Anjang saya, saya tidak bisa. Kalau maksudnya untuk, apa ya? Untuk secara resmi? Jadi ada PMI, HMI, IMN, Ibnu, IPPNU. Hmm. Gitu lah. Iya, iya. Misalnya kami ada. Kami waktu itu ya. Waktu itu sebenarnya di sini sudah banyak kegiatannya HTI ya. Iya, tapi ya. Tapi tidak semata-mata ini. Dibonglang kepada yang lain. Betul. Jadi saya, waktu di syariah dulu kan juga begitu. Ada beberapa mahasiswa yang pinjam untuk kegiatan ini, untuk kegiatan ini. Tapi setelah kemudian ada informasi dari beberapa teman, ternyata itu memang kegiatan yang... Dan itu sepertinya memang tidak bisa dihindari. Bahwa setiap, apa namanya, masuk ke wilayah tertentu ya harus melalui kendaraan tertentu dan sebagainya. Saya kira... Kinsip itu, ya makanya saya sampaikan pada saat saya jadi rektor dan saya berpesan. Tolong berikutnya, persatuan dan kesatuan diperlukan di kampus. Kalau ini maju. Komponen-komponen menjadi satu sistem. Akan lebih kuat. Tapi manakan terjadi gesekan. Cari lajaran luar yang baik. Solisinya seperti apa. Siapapun juga, contoh namanya ya. Pada saat HNI mungkin menjabat, tolong juga perhatikanlah orang-orang PMI. Kali itu. Karena apa? Karena disitu ada masanya. Ya. Saat PMI juga menjabat, banyak-banyak juga. Juga sampaikan. Tolong perhatikan juga yang HNI. Sehingga selalu ada. Saat jadi rektor, ada PL4, ada ya. Dan, mohon maaf. Memang yang lagi, dan ini ya berdua ini ya. Antara HNI dan PMI. Ya betul. Itu yang dua itu memang sudah calon. Dan, ya calonnya ya karena, ya aku akan rasanya belakangnya pada saat Pak Bisri itu kesini. Sebenarnya PMI yang dominan. Ya kan itu. Waktu saya juga begitu. Saya piode kedua itu bukan main berat. Nah, kalau dipilih mahasiswa, karyawan dosen, suamili, secara industri nobles presiden, itu berat. Tapi Alhamdulillah, tetap mayoritas 90% lebih jadi. Tapi tetap sarangkul mereka kita berikan. Walaupun mayoritas. Ya. Tetap. Di fakta saja. Entah PD3, entah PD1, entah Kacur, entah apa itu. Udah ada. Rektor juga gitu. Ya. Selalu ada. Ya. Selalu ada. Sampai saat ini juga ada kan. Ya. Masa props master juga sampaikan. Hahahaha. Karena apa? Ini bukan milik golongan. Betul. Ini milik negara. Ini milik negara. Ini milik negara. Ya. Dan artinya itu milik-milik masyarakat. Iya. Nah sekarang ini. Sekarang. Ini sebuah kebetulan yang saya kira juga luar biasa perjuangan dari Pak Jenengan. Dari rektor sekarang. Ini Pak Mas Dari ini ponaan apaan? Gimana? Bisa? Pak Mas Dari itu bapaknya kakak Nisan saya. Mbahnya. Ya. Saya kakak Bari dengan Bu Yudnya Pak Mas Dari. Oh. Bapaknya Pak Mas Dari itu guru saya. Hmm. Tetapi dia Nisanan. Iya. Ya. Padinya Pak Mas Dari kawin dengan Mbak Yud saya. Hehehe. Punya anak Mas Luhan. Dokter Mas Luhan. Iya. Iya. Memang saudara Nisan. Tapi karena bapaknya Pak Mas Dari kan saya panggil Mas. Itu guru saya. Iya. Sama dekat sekali. Jadi hampir seperti saudara kandung. Itu bagaimana saya kepada Bapaknya Mas Dari. Bapaknya Mas Dari. Bapaknya Mas Dari kan kakak ibap saya. Yang kawin dengan bayi saya. Itu juga dekat. Ya. Sehingga. Persaudaraan itu. Sangat kendal sekali. Iya. Persaudaraan itu. Dan aliriyah bapaknya Pak Mas Dari. Iya. Puasa tiga tahun setengah. Dari Dara'il itu ada. Bersama dengan kakak saya kandung. Namanya Suhaimin Qasir. Yang. Menurah. Yang nomor. Ujuh. Ujuh itu. Puasa. Yang anaknya ada di Mataram. Yang. 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 Hakim. Ngadu. Pak Hukum nomor. 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 Nomor sembilan. Nomor sepuluh. Itu. Jadi. Nomor kedekatan itu. Dengan beliau. Sehingga pada saat itu juga. Nyalakan ke saya. Sudah. Terserah saserahkan ke. Mas Dari. Griban bapak saya. Griban. Mau di. Taruh dimana silakan saja. Sekarang waktu itu. Kan waktu itu apa. Jadi, seketa. Skopertais. Ya. Atau jadi astir. Ya. di Astil saja sudah lebih-lebih lagi pengalaman keilmuan kan, dikovertiskan, administrasi yang disitu antara anak-anak. Terus ada beberapa hal mungkin Pak Udin yang saya sampaikan bahwa pada saya jadi rektor, saya itu mengangkat para preman-preman di sini, namanya Goldos. Saya angkat jadi keamanan. Ternyata apa? Nah, hasilnya bukan lagi. Biasanya sepeda hilang, tidak. Laptop hilang, TV hilang, waktu itu tidak. Saya angkat dengan catatan bahwa mereka harus komitmen, ya ialah milik mereka. Tidaknya itu pembagian zakat, kalau diberikan sekitarnya itu modal bergulir. Satu juta, satu orang, satu orang, PKL TAPA, dikembalikan, tapi kembalikan satu juta lagi. Tidak ada bunganya. Kembalikan, kami berikan dengan yang lain. Wonocollo, Margarujo, Siwarangkarto, Runggut. Yang dapat, karena kan disitar kampusinya. Untuk agar ada kerjasama yang baik. Itu yang antaranya seperti ini. Sekarang sudah masuk ke kantor, kan? Iya, sudah banyak. Yang disini. Dulu kan seorang gol dos, golongan dosa. Tapi saya kan laman Wonocollo, ya. Saya di Wonocollo tahun 1974, baru. Jadi, kuliah waktu itu belum ada listrik. Temu temblan, gitu aja. Kalau sekarang ini, Mas Ana, Corona ini, tentu saja kegiatan Bajadengan masih tetap, ya. Tapi, kan sudah daring, gitu. Iya. Bagaimana sebenarnya rasanya sudah satu tahun lebih? Iya. Ini daring. Ada main plusnya. Satu, jelas. Daringan sebabkan rama kita untuk menjaga kesehatan, kan. Masalah lebih besar. Seandainya tidak daring, luring pun juga harus kita lihat. Psikal distensinya gimana, tangannya gimana, dan sebagainya itu. Saya ada seperti ini. Coba ngundi, tidak mau daring. Saya datang sana, saya suruh, betul-betul. Satu meter lebih. Sampai hari ini? Iya. Anak-anak saya jaring. Udah, saya tidak mengapa. Karena saya juga minta ijazah dari progrinduan. Biar ketemu lagi. Memang saja bisa dimotivasi, Pak. Itu berhasilan saya, ada beberapa hal. satu semangat tinggi, dua disiplin waktu, tiga istiqomah, keempat adalah apa, kita berdoa semangat tinggi saya katakan tadi, saya enak yakin tapi tidak mau kalah dengan yang tidak yakin istiqomah, saya terlalu terjatuh sejak SMB itu, jam sekian saya setara kali sementara itu, memang kita banyak sekali yang bisa di eksplor dari panjang tapi memang sementara ini itu kita coba lagi untuk eksplor-eksplor teman-teman yang lain terutama dari mantan rektor, nanti seperti apa, masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri punya jalannya sendiri dan pada masanya itu tentu saja itu yang dibuat, diperbuat tapi yang mulai berbaiki memang para dosen rumah, saya mainkan pensiun harus optimis, punya tanda, cuma di ngeliatin karyawan-karyawan dosen yang mereka menjelaskan pensiun sudah mulai agama rekt, iya, itu apa menurut panjangnya? menurut saya kan dia tidak siap, dia tidak siap, karena mungkin pada saat dia menjabat itu tidak siap dengan beberapa kaya-kaya umpul, kaya-kaya umpul, kaya-kaya umpul, kaya-kaya umpul memang ia cukup berat, saya sampaikan kepada anak maupun konaan saya, Pak Mazhar pun juga mungkin tidak berkira, Nuh, kuasa seneng gemis, baca surawat seribu kali setiap malam, khasbunallah 450 kali 313 Percaya yasin, waka'ah, al-rohman, al-mul, badasul, badamahid terima kasih